mantap kali nih hai semuanya apa kabar semoga kabar kalian selalu baik ya nah kali ini aku mau ngajakin kalian bikin sesuatu yang unik banget nah berhubung buah ceri ini banyak banget aku mau ngajakin kalian petik-petik buah ceri ini dan membuat rujak rujak buah ceri karena ceri yang aku punya ini rasanya tuh asem banget nanti kita bakalan coba kira-kira rasanya seperti apa ya nah lihat deh disini merah-merah banget kan buah cerinya apalagi yang ini kita mulai petik aja ya nah kita kumpulin di wadah ini nah ini ada lagi kita petikin ya buah cerinya wah lihat teman-teman buah cerinya jumbo-jumbo banget wow nih kita masukin ke dalam sini kita baru dapat tiga nah disebelah sana juga ada nah ini dia teman-teman nah ini juga kita lihat merah wah banyak banget pokoknya nah disini ada banyak buah cerinya teman-teman nah ini salah satunya ini dia buah cerinya juga ada yang masih hijau seperti itu ini juga masih banyak ya bunganya jadi belum berbuah juga ada ini dia bunganya ini teman-teman ini bunganya udah berguguran ini dia bunganya kalau belum kalau belum berguguran seperti ini bunganya ya warnanya warna ungu wah di depan aku nih lihat teman-teman jeng jeng lihat dah nih wah cerinya wah kelihatan cantik banget kan teman-teman nih ini dia ini dia petik dulu di sebelah sini juga oh kita coba dulu ya teman-teman nah ini juga ada nah kita coba yang ini dulu ya teman-teman nah ini dia teman-teman nih ini dia buahnya kita fokusin dulu nah ini dia bismillah kita coba ya ini dia rasanya asem banget teman-teman makanya kita bikin rujak aja ya kayaknya bikin manisan juga enak nih dengan buah yang satu ini udah kita petikin lagi buahnya ini dia buahnya ini jenis ceri apa nih teman-teman kalian tau gak ini jenis ceri apa aku kurang tau ini jenis ceri apaan kumpulin lagi teman-teman nah nah di sebelah sini juga ada yang merahnya cantik banget teman-teman nah ini dia nah jenis ceri yang di depanku ini jenis ceri yang rasanya asem banget kalau gak salah namanya itu ceri barbados aduh nah sini ada yang merah oh ini aja teman-teman ini lihat ya cuacanya tuh cuacanya kayaknya mau mendung gitu teman-teman mau turun hujan bentar lagi makanya kita petikin cerinya biar tidak berguguran ya teman-teman itu tunggu aja sampai merah yang itu kita tunggu sampai merah terus ini juga kita petikin nih dia teman-teman wah segar banget nah nih di depan aku juga ada nih aduh ntar lo aku fokusin ya teman-teman nah ini dia tapi ini kira-kira ya petik gak ya enggak deh coba aja aja deh nah ini kita dapet kita taruh sini dulu nah sepertinya wow disana ada merah banget teman-teman aduh kalian lihat gak ntar aku ke sana dulu ya ntar aku lihat sini aja deh nah ini dia teman-teman merah banget kan wow ini merah ini nih ini tapi agak ini ya aduh aduh ada serangga teman-teman nah ini dia teman-teman ya kesempatnya kelihatan gak sih nih du 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 lama banget fokusnya nah ini dia ini buahnya tapi sayang kok ada kayak gini ya kita cuci nanti sebentar kita cuci ini dia sekarang kita cuci teman-teman ya nah ini dia buahnya nah ini dia buahnya halo adeca mau kemana mau cari kakak ken nah itu ada penakanku teman-teman ini dia nanti kita bikin bubur ujak sepertinya teman-teman yuk teman-teman nah teman-teman ini dia yang kita bakal rojakin buah serinya tadi kita udah cuci bersih pakai cabai berapa teman-teman satu aja deh kalau kebanyakan nanti hot teman-teman ini pakai cabai eh cabai pakai garam besar ini terasi gula nanti deh ini dulu ya teman-teman gula dulu teman-teman bau terasinya terlalu menyengat nah ini dia gulanya mantap kali nih mantap kali baru pertama kali rujakin buah ceri orang mana yang rujakin buah ceri ini teman-teman nanti aku ambil air dulu teman-teman ya ini airnya asukin sedikit up bismillah nah ini terlihat enak sekali apa kalau kalian bikin rujak juga seperti ini bumbunya kalau ada yang beda komen di bawah ya biasanya setahu aku ada yang nambahin bawang oh iya aku juga pernah dulu tuh rujak pakai tomat rujak pakai tomat teman-teman nah ini udah jadi aja teman-teman nah ini udah lembut sekarang kita masukin buah cerinya teman-teman kita tata seperti ini kita coba dulu tes teman-teman ya bumbunya pas teman-teman enak sekali nah ini dia rujak cerinya teman-teman mantul mantap betul nah udah jadi teman-teman ini dia buah cerinya kita coba ya nah teman-teman ini dia rujak cerinya aku kasih lihat kalian nah bentukannya seperti ini kita coba ya kita geprek geprek teman-teman terus kita colet bismillah enak banget teman-teman luar biasa rasanya asem coba lagi nah ini dia teman-teman jangan sampai ngilar kalian ya bismillah cobain ya rasanya rasanya hidupnya kecil sebelum dicoba enaknya kita geprek aja ya tuh tuh airnya udah kesana kemari setelah digeprek terus kita coba bismillah kita coba ya teman-teman ini dia bismillah enaknya tuh tulangnya seperti ini teman-teman ini tuh rasanya seperti belimbing terus berair gitu teman-teman pokoknya enak tapi teksturnya tuh lebih lembut dimandingkan dengan belimbing ini dia buahnya nah isi dalamnya seperti ini teman-teman aku coba buka yang ini ya ya sebentar ini dia nah ini dia buahnya teksturnya tuh seperti ini ini tulangnya disini kadang dapat tulang 3 biji seperti ini 2 biji juga enak banget dirujakin teman-teman kita coba lagi ya ini ini dari depan banget teman-teman kalian bisa geprek juga gepreknya kayak gini ya teman-teman nah ini contoh aku contohin ya misalkan yang ini kalau udah ke geprek itu seperti ini tampilannya teman-teman kita coba ya bismillah kelihatan enak banget teman-teman bismillah kita coba ya ini bijinya ada 3 rasanya tuh enak banget coba aja kalau kalian bingung mau bikin cherry ini apa biar enak bikin aja rujak seperti aku ini teman-teman kalau kalian punya tanaman ini di rumah nah ini dia mau nyicipin buah rujak buah cherry teman-teman gimana rasanya enak main tuh katanya enak asem asem tapi enak segar teman-teman ada asem manis manis karena ada gulanya aku juga mau rujakin jam buah ini buah ambutan ini dia kita petik satu biji oh kita rujakin teman-teman yuk kita ke tempat ini bismillah kita buka dulu buah rambutannya ada juga sih buah rambutan agak asem teman-teman ini dia bismillah hmm 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 pokoknya mantap banget ini segar hmm pokoknya aku mau ambil lagi teman-teman udah udah sampe sini dulu ya teman-teman jangan lupa like, komen, share, and subscribe channel ini supaya semakin berkembang ada yang mau saudara mereka gak ada yang mau mereka nonton aja teman-teman yaudah sampe sini dulu assalamualaikum dadah